Buat tulur-tulur yang kemarin sempat komen bertanya-tanya Mbak Pipit Kenapa KTA-nya Pujur Madun ini kok gak bisa di-scan? Nah jawabannya simak bye-bye ya Oke kita akan buktikan apakah bisa pakai kamera HP suami saya untuk scan Oke let's go Jika kemarin ada yang mengatakan pamper lutut korlap itu adalah buah alias tidak benar Karena faktanya adalah Faktanya korlap itu ikut campur urusan warga PSD yang CKTA Kemudian menghina pimpinan kami PSD perusahaan Sehingga ketika ditegasi si korlap ini alugansi Kemudian diadakan mediasi Menantang kerana hukum Ketika benar-benar diladeni kerana hukum apa yang terjadi Si korlap yang bernama rata ini Mangkir ketika dipanggil untuk dilakukan mediasi Akhirnya pamper tebo menjemput paksa si rangga Dan akhirnya diadakanlah mediasi di konsek tebo Dan keputusannya adalah si rangga korlap ini Dinektifkan kegiatan korlap selama satu tahun Logikanya kalau memang mereka itu merasa sudah berbeda dengan kita Merasa perumpulannya sudah berbeda dengan kita Mengapa korlap itu selalu ikut campur Meluk-meluk urusin PSHT Pusat Nadium Kalau memang itu kenyataannya Apakah karena mereka tidak punya apa-apa Berbeda dengan PSHT Pusat Nadium Yang saat ini punya Madi Bokar Yang megah punya gedung baru Di dasar yang daya Nah kalau memang seperti itu Saya sendiri, saya pribadi berdoakan Bahwa PSHT Pusat Nadium Akan jaya selama-lamanya Buat tulur-tulur Yang kemarin sempat komen Buat tanya-tanya Mbak Pipit Kenapa KTA-nya Pujur Madium ini Kok gak bisa di-scan? Nah jawabannya Simak baik-baik ya Ada kemungkinan itu HP-nya Dan ada kemungkinan juga Korangnya kurang pinter Nah pun demikian Saya akan buktikan Apakah itu bisa di-scan Dengan kamera suami saya? Ikut ini Oke kita akan buktikan Apakah bisa pakai kamera HP suami saya Untuk scan Oke let's go Kita baca dulu Ini adalah Ketua Umum Pusat Dr. Andes R. Murjoko HW Oke silahkan di-scan Nah pakai ini ya Cuma baik-baik nih Apakah bisa di-scan? Nah Terbuktikan bisa di-scan Nah Ini adalah sebuah pembuktian Tadi pakai kamera apa? Pakai aplikasi Pakai Aplikasi Aplikasi khusus Untuk scan Untuk scan Untuk scan barcode Yaitu QR And Barcode Ya Lihat baik-baik ya Nih Ini Nah Mudah-mudahan Informasi yang admin bagikan Bermanfaat Untuk saudara Tidak ada masalah apapun Atau pemaksuan KTA Ternyata Saya sudah buktikan sendiri Itu Bisa di-scan Rekordnya ya HP-nya ini Yang harus Dipakaiin Aplikasi QR Ya Salam persaudaraan Dari kami S.H.R.A.T Jangan S.H.R.A.T Hanya Satu Ustadz Matthew Los Botan Reve